Belakangan ini, banyak orang yang lebih concern dengan dampak negatif dari konsumsi cuka apel pada kesehatan. Padahal sebelumnya, banyak juga orang yang berpikir kalau cuka apel ini adalah suatu suplemen atau minuman yang sehat. Jadi, gimana nih yang bener? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi, Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi, ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita, SP30 Health, episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu minuman, atau mungkin beberapa orang itu menyebutnya sebagai suplemen. Tapi, yang sangat viral nih, karena belakangan ini saya juga banyak diminta oleh follower saya, diminta pendapat saya, mengenai efek dari cuka apel terhadap kesehatan. Yang dimaksud adalah efek negatifnya, karena beberapa juga mungkin teman-teman sejawat itu ada yang membahas bahaya dari cuka apel ini. Dengan segala macam, mungkin kalau kita katakan efek-efeknya secara kesehatan, atau mungkin risiko-risikonya di dalam kesehatan, akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelumnya, saya ingin membahas manfaatnya dulu, sebelum kita bahas mengenai bahayanya yang selama ini dikatakan. Manfaat cuka apel, saya rasa banyak orang sudah paham. Tapi ingin saya elaborate lagi beberapa hal di sini yang mungkin juga penting untuk kita tahu. Yang pertama adalah menurunkan gula darah. Kemudian adalah yang kedua adalah menurunkan berat badan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata berat badan ini sangat berkaitan dengan gula darah. Terutama pada hormon yang mempengaruhi gula darah kita, atau yang kita kenal dengan istilah insulin. Yes, itu makanya ini saling berhubungan. Kemudian juga membantu pencernaan, terutama pada orang-orang yang sering mengalami acid reflux. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas juga. Kemudian apa? Kemudian adalah menjaga kesehatan jantung, karena ini berkaitan dengan kolesterol. Dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, karena ini juga punya sifat yang namanya antimikroba. Antimikroba, itu antibakteri. Nah, itu adalah beberapa manfaat kesehatan, dan masih juga banyak lagi, menurut beberapa study itu, sudah sangat banyak saya kira dibahas mengenai cuka apel itu. Bahkan juga dengan cuka-cuka yang lainnya, cuka nanas, cuka lemon, dan lain-lain. Tapi yang memang paling populer adalah cuka apel, atau apple cider vinegar. Nah, kita ingin lebih tilik dulu ya, mengenai kandungan cuka apel ini sendiri. Karena bukan sedikit, tidak sedikit, orang yang masih bingung, apa sih isinya? Kok bisa sampai se-powerful itu? Yang pertama isinya tentunya adalah apple, karena ini adalah sumber bahan baku utamanya. Tapi yang kedua, untuk menghasilkan cuka apel, kita juga akan melalui proses fermentasi. Nah, proses fermentasi inilah yang akan membutuhkan, beberapa hal, yaitu adalah ragi dan bakteri. Itu juga yang terkandung di dalam cuka apel. Ragi atau yeast, ya. Kemudian juga bakteri, di mana bakteri yang dimaksud di sini adalah bakteri baik tentunya. Bukan bakteri-bakteri yang bikin penyakit dan lain-lain. Ini adalah good bacteria. Karena tubuh kita juga, tubuh ini penuh sekali dengan berbagai macam bakteri dalam tubuh kita. Kemudian asam asetat. Nah, inilah asetic acid atau asam asetat ini adalah sebetulnya bahan baku utama yang paling memiliki banyak manfaat untuk cuka apel ini. Dalam waktu kita konteks cuka apel itu. Kemudian tentunya juga air, di dalam cuka apel itu bukan cuma cuka apel saja, tapi juga biasanya sudah di-dilute dengan air. Kemudian juga ada kandungan vitaminnya, ada kandungan mineralnya, dan satu lagi ada kandungan flavonoidnya. Karena dari apelnya yang dibuat sebagai bahan baku utamanya. Dari sini kita bisa lihat, jadi sebetulnya kandungan cuka apel ini cukup kompleks. Bukan cuma ada yang kita katakan itu sebutannya adalah the mother. Ya, mungkin buat teman-teman yang selama ini pernah baca juga ketika beli cuka apel, ada tulisan the mother. Jadi the mother itu apa ya itu? Jadi kandungan ragi dan bakterinya. Jadi kultur bakterinya itu secara original, itu ada di dalam kandungan cuka apel. Dari proses fermentasinya tadi itu. Dan asam asetat. Jadi saya rasa ini adalah dua kandungan yang paling powerful di dalam cuka apel yang bisa memberikan manfaat-manfaat kesehatan yang saya sebutkan di awal tadi. Sekarang kita itu berada di suatu kondisi, di suatu lingkungan, yang kita itu mengalami banyak sekali masalah-masalah metabolik. Yang salah satunya disebabkan karena ya gangguan atau ketidakseimbangan hormonal. Nah, perannya apa sih cuka apel itu kok bisa sampai segitu powerfulnya? Karena ya tadi itu, karena dia ini bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri di dalam usus kita, di dalam tubuh kita. Di mana keseimbangan bakteri ini sekarang sudah sangat banyak dilakukan study. Jadi, study mengenai mikrobioma atau mikroflora di usus kita. Ini ada dampaknya terhadap hormonal kita. Ada dampaknya terhadap kesehatan otak kita bahkan. Dan kemudian juga terhadap sistem syaraf kita. Atau yang namanya kita katakan dengan ini neuroscience sekarang. Itu juga sangat banyak study-nya. Nah, itulah pula yang dikatakan kenapa cuka apel ini menjadi sangat powerful. Tapi di sisi lainnya, sekarang banyak juga orang ini, saya juga nggak tahu ya ini mulai kapan, cukup banyak juga orang yang sekarang cukup concern dengan efek negatifnya. Salah satunya yang cukup banyak dibahas itu adalah soal yang namanya acetaldehyde. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih cukup asing dengan istilah acetaldehyde. Acetaldehyde itu adalah apa sih? Itu adalah sat hasil samping, produk sampingan dari metabolisme alkohol. Nah, itu. Jadi, untuk sebetulnya ketika kita berbicara mengenai prosesnya tadi sendiri, ya prosesnya sendiri, jadi mulai dari proses pembentukan apel menjadi sampai cuka apel atau apple cider vinegar, itu juga akan melalui suatu. Melalui satu proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini juga menghasilkan alkohol, sampai alkohol ini menjadi asam asetat tadi itu, ini ada prosesnya. Yang selama ini kita mungkin ya kurang pahami proses itu. Masalahnya apa? Acetaldehyde ini pasti akan terbentuk, itu ya, di dalam proses apapun. Proses dalam arti proses fermentasi, juga proses pembuatan alkohol. Alkohol itu sendiri pun juga mengandung acetaldehyde. Karena apa? Alkohol di dalam tubuh kita, itu akan dipecah oleh liver kita. Salah satu komponennya adalah acetaldehyde tadi itu. Acetaldehyde ini punya banyak sekali, kita katakan ini, efek negatif di dalam tubuh kita. Jadi ini yang bisa menyebabkan kita, bisa dibilang keracunan, itu. Kemudian juga mengganggu syaraf kita juga, itu ya. Dan masih banyak sekali hal-hal yang kita perlu untuk perhatikan. supaya apa? Supaya acetaldehyde ini tidak mengganggu kesehatan kita. Sebetulnya acetaldehyde ini bisa dibuang oleh liver kita, kalau kita punya liver yang sehat, kalau jumlahnya juga tidak berlebihan. Nah, jadi disini ada dua hal yang penting, yang kita perlu perhatikan. Paling utama adalah jumlah. Ya, karena ini kita tidak bisa hindari begitu saja. Segala sesuatu itu kan ada yang namanya trade-off-nya, atau ya konsekuensinya lah. Kita gampangnya seperti itu. Sama dengan ketika kita konsumsi cuka apel. Otomatis kita mendapatkan manfaatnya, yang tadi kita sebutkan di awal, tapi kita juga dapatkan sisi negatifnya. Jadi tidak ada segala sesuatu itu yang terlalu baik. Artinya apa? Disini yang memegang peranan penting adalah jumlahnya. Artinya apa? Kita perlu tahu kandungan alkoholnya itu berapa sih di dalam cuka apel itu. Nah, berdasarkan study yang kalian bisa baca disini, ya disini sudah saya tampilkan study-nya, nanti saya juga akan berikan di link description buat kalian yang ingin baca lebih detail. Ternyata kandungan alkohol yang terdapat di dalam cuka apel, nanti saya sudah katakan ya, jadi untuk menghasilkan cuka apel itu juga ada alkoholnya. Juga melalui proses ada perubahan dari alkohol sampai menjadi asam asetat tadi itu. Kandungan alkoholnya itu berapa sih? Kandungan alkoholnya adalah kurang dari 0,5%. Artinya apa? Kecil sekali. Kok bisa kecil? Oke, kita sekarang katakan gini, kalau kalian beli minuman-minuman alkohol yang ada di mungkin supermarket atau mungkin di tempat-tempat marketplace manapun, itu kandungan alkoholnya kurang lebih adalah sekitar 4, sekian persen. Artinya apa? Kalau kita bicarakan, kalau kita compare, kandungan alkoholnya itu sudah sangat-sangat minim nih, kurang dari 0,5%. Nah, semakin kecil jumlah alkoholnya, artinya apa? Jumlah asetaldehidnya pun juga semakin kecil. Ini again, saya tidak mengatakan ini untuk meng-encourage teman-teman, sobat sehat, untuk konsumsi alkohol. Enggak ya. Tapi di sini saya hanya ingin membandingkan. Kalau dengan minuman yang selama ini kita katakan, oh ini minuman yang kurang baik, minuman-minuman alkohol itu. Yes. Karena kandungan alkoholnya pun mungkin relatif lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi ya, kalau kita likor dan lain-lain. Tapi kalau kita perhatikan, kandungan alkohol dengan yang selama ini kita anggap minuman yang kurang baik, ini jauh lebih kecil. Ya, jauh lebih kecil. Artinya apa? Asetaldehid yang dihasilkan pun, itu juga jauh lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jumlah kita konsumsi cuka apel itu sendiri. Kan kita beda ya, konsumsi cuka apel itu kan kita nggak konsumsinya satu kaleng atau satu botol. Kan tidak. Kita konsumsinya berapa? Yang saya sarankan selama ini ya, antara 1 sampai 2 sinok makan. Artinya apa? Kalau kita konsumsi dengan jumlah yang lebih kecil lagi, jadi volumenya 1 sampai 2 sinok makan, otomatis apa? Kandungan alkohol yang kita dapatkan, ya juga akan sangat-sangat-sangat minim. Meskipun, di sini saya juga tidak mengeliminasi, atau saya tidak ignore, mengabaikan efek samping-efek samping yang lain, yang bisa ditimbulkan dari cuka apel ini. Contohnya, efek sampingnya apa? Yang pertama paling sering adalah, iritasi enamel. Enamel itu lapisan gigi. Itu sebabnya saya juga selalu menyarankan untuk jangan konsumsi itu langsung. Jadi biasanya akan saya sarankan untuk dicairkan lagi. Meskipun sudah ada kandungan airnya ya, dalam cuka apel. Tapi saya biasanya akan suggest untuk dicairkan lagi, dicampur dengan air lagi. Kemudian efek sampingnya juga bisa mengiritasi tenggorokan. Sekali lagi, ini kalau kalian minum langsung. Karena sifatnya sangat-sangat acid. Ini juga bisa mengiritasi tenggorokan kita. Kemudian juga bisa mengiritasi tuka lambung. Artinya apa? Nah, di sini saya berikan tuka lambung. Artinya luka pada lambung yang sudah ada. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah punya tuka lambung atau luka pada lambung, saya tidak akan menyarankan untuk konsumsi cuka apel. Itu ibaratnya seperti kita di tangan, lalu kita kasih cuka. Pasti perih sekali. Ya kan? Jadi untuk orang-orang yang memang sudah punya masalah di lambungnya, iritasi, luka, atau peradangan pada lambung, sebaiknya jangan konsumsi cuka apel. Kecuali kalian yang punya masalah asam lambung, ya tadi yang saya katakan itu seperti GERD atau acid reflux, itu baik konsumsi cuka apel. Tanpa adanya luka ya. Tapi kalau sudah punya luka, sebaiknya jangan. Kemudian, cegukan. Nah, ini juga yang belakangan ini juga banyak dibahas. Katanya, oh konsumsi cuka apel bisa bikin cegukan. Yes. Karena apa? Karena cegukan itu kan suatu proses terjebaknya udara di saluran pernafasan kita secara spontan. Karena adanya kontraksi dari otot diafragma kita. Nah, jadi ketika kita konsumsi cuka apel itu, sekali lagi, ketika kita konsumsinya itu langsung ya, jadi tidak dicairkan lagi. Ini yang bisa menyebabkan, meskipun sensitivitas tiap orang beda-beda ya, ini yang akan menyebabkan orang itu akan kaget otot diafragmanya. Nah, ketika kaget, sama seperti orang yang mungkin makan terlalu pedas. Itu juga bisa. Jadi, kalau kalian makan terlalu pedas, beberapa orang bisa kaget kontraksi otot diafragmanya. Nah, inilah yang akan menyebabkan udara terjebak di saluran pernafasan. Ini yang akan menyebabkan orang itu cegukan. Itu ya. Nah, cegukan itu kalau sudah kronis, sudah terjadinya nggak berhenti-berhenti, ini juga akan menyebabkan suatu risiko kesehatan yang juga nggak baik. Itu, atau bahkan ada yang sampai di operasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan interaksi obat, terutama obat-obatan golongan diuretik, obat-obatan golongan laksatif, kemudian obat-obat untuk orang-orang yang diabet, yang berhubungan dengan gula darah, ini juga bisa menimbulkan interaksi dengan konsumsi cuka apel. Nah, jadi dengan adanya efek-efek samping ini, sekarang kita perlu tahu cara konsumsi yang baik gimana, supaya kita bisa mendapatkan manfaat kesehatannya, tapi kita tidak mendapatkan efek sampingnya, atau efek negatifnya. Ada dong caranya? Ada, ini ya. Yang pertama, campur dengan air. Dari tadi saya sudah katakan, efek-efek negatif itu akan muncul kalau kita konsumsinya langsung, tapi kalau kita campur dengan air, itu akan sangat meminimalkan. Dosisnya atau takarannya berapa? Satu sendok makan, kita cairkan, kita campur dengan 250 ml air. Tuh, mau air dingin, air hangat, terserah bebas. Kemudian, konsumsinya adalah sebelum makan. Sekali lagi ya, saya katakan ini untuk orang-orang yang tidak punya masalah luka lambung, atau tuka lambung. Kalau punya masalah ya jangan. Kenapa dok sebelum makan? Karena yang namanya cuka apel tadi, kandungannya kan asetik esit, atau asam asetat. Ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas asam lambung kita. Itu sebabnya saya juga sarankan untuk orang-orang yang punya masalah GERD. Untuk orang-orang yang selama ini punya ngomongnya masalah mah. Meskipun mah ini kan juga macam-macam masalahnya ya. Cuma secara umum, kebanyakan orang yang punya masalah mah itu, indikasinya atau arahnya ke masalah kualitas asam lambungnya kurang baik. Dengan memberikan cuka apel sebelum makan, ini akan membantu pencernaan kita bisa mencerna makanan, lebih baik, terutama protein. Dan yang terakhir adalah, mulai dengan jumlah yang kecil. Karena apa? Karena sensitivitas setiap orang beda-beda. Kalau misalnya kalian merasa punya histori yang kurang baik, ketika konsumsi cuka apel sebelumnya, udah pernah konsumsi ini dok, tapi saya takut mau konsumsi lagi. Oke, mulai dengan jumlah yang kecil. Kecil itu berapa? Mulailah dengan 1 sendok teh, itu nggak apa-apa. Kemudian dicairkan dengan 250 ml. Berangsur-angsur meningkat sambil dievaluasi, sambil dirasakan. Jadi jangan langsung, jangan langsung 2 sendok makan, 3 sendok makan, nah ini yang kita akhirnya jadi takabur. Kalau kita merasa ini baik, terus semakin banyak semakin baik, nggak seperti itu. Jadi segala sesuatu yang baik itu juga ada takarannya. Semoga sampai sini, Sobat Sehat lebih paham sekarang, jadi udah nggak takut-takut, nggak jelas lagi katanya, katanya, katanya. Nggak seperti itu. Jadi sekarang kita lebih paham, dan kita bisa lebih bijak untuk konsumsi cukup apel, untuk kesehatan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Saya ingin membahas manfaatnya dulu. Sebelum kita bahas mengenai bahayanya, yang selama ini dikatakan. Yang pertama adalah menurunkan gula darah. Kemudian adalah yang kedua, adalah menurunkan berat badan. Kemudian juga membantu pencernaan, terutama pada orang-orang yang sering mengalami acid reflux. Kemudian apa? Kemudian adalah menjaga kesehatan jantung, karena ini berkaitan dengan kolesterol. Dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, karena ini juga punya sifat yang namanya antimicroba. Ya, antimicroba itu antibakteri. Sampai jumpa di video selanjutnya.